Bapak-Ibu Saudara kita akan mendengarkan akan belajar firman Tuhan Tema kita misi saya sudah doa-doakan bahwa tema kita ini Misi kita ke Sumatera Utara itu adalah bangkitlah para pemenang Jadi kita akan pergi memberitakan firman Tuhan Agar supaya para pemenang ini bangkit Karena kebangkitan ini memang seringkali ya Bapak-Ibu Saudara ya Orang-orang yang hebat itu belum bangkit aja dia Kalau dia sudah bangkit baru Nanti kelihatanlah anugerah Tuhan itu kehebatannya itu ya Jadi kita perlu bangkitkan ini para pemenang ini Jangan nanti para pemenang ini tenang-tenang Dia dalam zona aman itu juga bahaya Zona aman itu berbahaya itu Jadi waktu Abraham berjalan juga Dari hurkas dim disuruh keluarnya dia Dia punya zona aman rumah tangga keluarga besarnya itu Di hurkas dim Bapaknya ibunya apa dengan ilah-ilahnya Tuhan bilang ayo keluar kau dari situ Keluarnya Abraham Kami masih dibawa juga bapaknya yang untuk bikin aman sedikit kan Akhirnya karena bapaknya ini berhenti lah mereka diharapkan Tuhan matikan lah itu bapaknya supaya Abraham terus ya Jadi rupanya kita ini Para pemenang ini harus dibangkitkan bahayanya itu aman Rasa aman ya Ya gak apa-apa kalau amannya dalam Tuhan Kadang-kadang kita rasa amannya beda Misalnya rasa aman di dalam gaji Ya kan Ada rasa aman dalam pekerjaan yang ini Ya satu mungkin bengkel itu rasa aman itu harus digeser Saya mungkin punya rasa aman yang harus dibuang Kita harus tarung dengan dunia ini Kita harus tarung dengan kehidupan ini Jangan punya rasa aman di dalam Apa ya Benda-benda atau manusia Pokoknya rasa aman kita dalam Tuhan Makanya seringkali Tuhan geser itu Apa tuh Benda-benda yang bikin kita aman Atau orang-orang yang bikin kita aman Ya Abraham pun begitunya Bapak orang beriman Jadi beriman artinya berjalan terus Beriman artinya bertarung terus Kita gak bisa Santai tenang gitu ya Terus bersandar kepada Banki awang di bank kita Bersandar kepada Gak bisa Kita harus maju terus Nah Mari kita belajar dulu sedikit dari cesaya ini Untuk tema kita ini Bangkitlah para pemenang Jadi ini Termasuk kita pun harus membangkitkan diri kita ini Karena kalau kita tidak dibangkitkan Biasanya kita cenderung orang itu memang Memang senang ya Enak itu Aman itu Ya Segala sesuatu tercukupi Tak ada masalah ya Semua damai Anak-anak baik ya Rumah tangga pun baik Semuanya aman lah Masih gak ada orang yang namanya sampai aman Aman Gintim lah aman Silitongah aman Siboro Mungkin ada itu Nah banyak kita belum tahu saja Tapi karena begitu inginnya orang aman Tapi kita tidak boleh aman dalam Di dunia ini Kita harus bertarung ya Nah mari kita melihat kitab cesaya ini Ini satu kitab Kita mau belajar Dari kitab ini Bagaimana cesaya ini dibangkitkan Tuhan Dia pun di 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 apa Dibebaskan dari rasa amannya ya Mari kita melihat dulu cesaya pasal 6 Jadi ini kita gak akan baca semua Tapi kita akan pelajari beberapa hal Dari cesaya ini Bagaimana seorang pemenang itu bangkit Ya Dari Kondisinya Nah saya satu Saya bacakan ini Terjemahan saya Pada tahun kematian Raja Ujian Maka aku melihat Tuhan Duduk di sebuah tata Tinggi Dan menjulang Dan jubahnya Memenuhi tempat suci Jadi Ayat Sado mengatakan Desaya mendapat penglihatan Dia melihat Tuhan Ya Akibat dia melihat Tuhan Memang dia Akhirnya dia melihat dirinya yang penuh dosa Tapi Tuhan bilang Engkau usah dibersihkan Engkau usah dikuduskan Ya Dan Segala dosa dan kesalahanmu Najis bibirmu sudah dibereskanlah Ya Nah Mari kita melihat dulu yang pertama ini Bahwa Semeluruh kejadian di cesaya ini Kenapa dia menjadi nabi Tuhan Kenapa dia melayani Tuhan Diutus Tuhan Ini awalnya karena dia punya penglihatan Dia melihat Tuhan Ini nomor satunya Ya Kalaulah Desaya ini melihat bumi yang penuh Penderitaan Penuh masalah Dia melihat dirinya juga Penuh kekurangan Dia tidak akan bisa Bangkit Menjadi para pemenang Jadi kuncinya yang pertama Kita harus melihat Tuhan dulu Ya Jadi mata kita inilah yang perlu dibereskan dulu Karena hidup orang itu ditentukan oleh matanya Karena kata firman Tuhan bilang Jika matamu Baik Baiklah seluruh Tubuhmu Jika matamu gelap Ya gelap juga Nah berarti Bahwa kehidupan kita Masa depan kita Apakah kita ini berguna Atau tidak itu ditentukan Itu ditentukan gimana kita melihat Ada orang yang bangga-bangga Katanya matanya Mata begu Jangan bangga itu Itu melihat setan dia katanya Aku melihat setan Kalau Ada yang bersaksi Aku melihat setan di jendela Aku melihat setan Aduh Masa depannya bagaimana lah Kalau melihat setan Bayangkanlah itu Melihat Melihat penderitaan aja Kita ini Perhatikan nih Serafim Perhatikan Serafim ini 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 Malaikat ini Dia ngomongnya begini Ayat 3 Kunus 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 Dia bilang terakhirnya itu Dia katakan seluruh bumi Penuh kemuliaannya Ini penglihatan malaikat Seluruh bumi Penuh kemuliaannya Kalau mata jasmani kita Lihat seluruh bumi Penuh Penyakit Penuh Bagingan-bagingan Penuh Apa segala macam Betul mbak Tapi kalau malaikat Lihat Tidak Seluruh bumi penuh Kemuliaan Tuhan Itu selamatanya beda Jesaya juga dibentuk Akhirnya dia melihat Langit dan bumi yang baru Perhatikan dong Jesaya pasal 66 Asal terakhir Jesaya bertumbuh Dia penglihatannya Sehingga akhirnya Dia melihat bumi pun Langit dan bumi yang baru Dia melihat juga akhirnya itu Jadi penglihatannya Makin bertumbuh Mirip-mirip Akhirnya dengan malaikat Ya Jawa lihat Jesaya 66 Ayat 22 Ya Dia melihat Langit dan bumi yang baru Bahkan dia lihat Di sini semua Ayat 22 Ya Seluruh umat manusia Akan datang Untuk menyembah Di hadapanku Jadi dia melihat Bahwa seluruh manusia nanti Suatu saat Akan datang Menyembah Kepada Tuhan Menurut sekarang Enggak semua Tapi Jesaya melihat Semuanya nanti Ya Memang ada tahapannya Kalau kita nanti Melihat belajar tanah Sekarang di zaman ini Tuhan bangkitkan dulu Para pemenang ini Ya Orang-orang yang Melihat hal-hal yang Melihat Tuhan lah Bertumbuh lah Melihat hal yang positif Ya Bumi penuh kemuliaan Tuhan Ya Jangan melihat hal-hal yang negatif Jangan melihat Apa ya Hal-hal yang Yang kayak gini Kayak orang di penjara Katanya Orang di penjara Dari jeruji besi Dia lihat Dua orang Jadi ada empat mata Pasang Dua pasang mata Yang satu matanya Melihat lumpur Di bawah Di lumpur itu Yang satu Melihat bintang Ini kira-kira Masa depan ini Manusia ini Kalau dikeluar penjara Gimana Yang satu Pasti kembali Kepada lumpur Dosanya itu Pasti lah Jadi tambah jahat Karena yang dia lihat Kepada yang jahat Tapi yang ini Yang satu Yang bintang Jadi mari kita Bertumbuh lah Dalam penglihatan kita Jadi percayalah Bahwa bumi ini Penuh kemuliaan Tuhan Amin Amin Kepada amin ini Bagaimana Bumi ini penuh kemuliaan Tuhan Saudara dan saya Penuh kemuliaan Tuhan Bukan penuh kekurangan Penuh masalah Penuh Itu salah Itu Mata Jadi Sekarang saya tanya dulu Ini ada orang Soalnya membantah Mana bukinya Bumi sekarang ini Penuh kemuliaan Tuhan Sekarang saya tanya Mau percaya sama malaikat Atau mau percaya sama Matamu sendiri Itu aja sekarang Malaikat ini Berarti Apa malaikat yang salah Malaikat benar Malaikat benar Dia lihat Bumi penuh kemuliaan Tuhan Kalau kita lihat penuh Kejahatan Penuh iblis Nah itu mata kita Yang perlu dikoreksi Ya Dikoreksi dulu mata kita Supaya Kenapa ini Karena ini Mata ini berkaitan Dengan nanti Kita gak akan bangkit Sebagai pemenang Kalau mata kita Selalu Lihat yang jelek Mata kita Selalu Lihat yang negatif Ya Ya Suami melihat istrinya Yang negatif Suami Lihat suaminya Lihat anak-anak Semua yang negatifnya Ini gak bisa Koreksi dulu matanya Betul bu Ya saya lihat bayi Bayi itu baru lahir buta loh Siapa yang tahu disini Bayi itu lahir buta Gak bisa melihat ya Saya pernah tes Anak kata saya Tapi lagi gak ada dia Dia matanya kan gini Saya gini gini Buka gini Dia gimana Oh Rupanya Dia memang muta Kalau orang Dilihat kan Dia langsung begini Ini gak muta Rupanya Jadi bertumbuh bayi itu Saya ini makin melihat Makin mulia Kita pun secara rohani Harus bertumbuh Semakin melihat hal-hal yang indah Suci Mulia Manis Sudah didengar Amin ya Kalau saudara makin ngaca Makin tua Sudah ngaca Makin kelihatan gantengnya Bagusnya Makin indah Jadi dia Amin ya Kalau baru-baru Kita yang lihat Anak kecil Wah Bermaja susah Rambutnya dikinikan Di potong Sini sebesar Tapi makin tua Makin ganteng Dan kaki Kita Amin ya Karena Mata kita Coba lihatlah Yaakub itu Waktu melihat Esau Waktu dia masih muda Dia lihat Esau ini Apasih Apa si Esau Tumpah Jadi malah Tidak Matanya Sejak Jatuh Itu loh Belumlah Setelah dia bertumbuh Jadi kita Juga Makin bertumbuh Hal Mata kita ini Aduh Kadang-kadang Kita ini yang Ya apakanlah caranya ini Supaya Janganlah kita Melihat Hal-hal Yang apa Kadang-kadang Saya lihat di Facebook Juga itu Aduh Kadang-kadang Diceritakanlah Gambar-gambar Yang mengerikan Yang apalah Maunya Diceritakanlah Gambar-gambar Yang bagus Kadang-kadang Berita-berita Juga ini Emang dunia ini Sengaja Supaya kita Dilihat Inilah Inilah Sehingga Mata kita Terpengaruh Ya Oke lah Jadi Mari kita Tetapkan Tuhan Aku mau melihat Yang baik Tuhan Aku mau bertumbuh Dalam Tuhan Penglihatanku ini Ya Penglihatan ini Juga membuat orang Punya visi Begini Bapaknya Sedara Kalau Mata kita Bertumbuh Kita lihat Lima tahun lagi Kita di depan Kita Bayangkan bahwa Ini kita Hebat loh Sepuluh tahun lagi Jangan-jangan punya Usaha Bengkel yang Besar Ya Sepuluh tahun lagi Bayangkan dulu Jangan yang sekarang Yang sekarang ini ya Oke lah Masalah Visi itu Orang ngomongnya Kerennya visi Tapi sebenarnya Mata-nya itu Saya bisa lihat Sepuluh tahun lagi Ini mata saya lihat ini Sepuluh tahun lagi Ini saya Luar biasa Enggak beginilah Makin maju Hanya lihat Anak-anak saya Sepuluh tahun lagi Udah berumah tangga Semua Sudah bangun Sudah Sudah Keluarga bersinergium Melayani Tuhan Terus di perjuanganku Sepuluh tahun lagi Ini mata ini Jangan sampai Sepuluh tahun lagi Aku tua rangka Mati aku Mampus Aku Bagaimana Jadi mata kita Inilah yang menentukan Ya Nomor ya Nomor Lima tahun lagi Tambah cantik Nomor Percaya gak Bukan artinya apa-apa Tapi tambah penuh Kemulian Tuhan Tambah cerah Itu dong ya Lima tahun lagi Kita Sepuluh tahun lagi Kita Makin bergerak Misi bukan hanya Sumatera Baharipun kita hajar Kalimantan Zulawesi Papua Berkembangnya kita ini Tapi sekarang ini Sedang di apa Boncang dulu ini Puji Tuhan Ini Pak Pak Jebar gak pernah aman Puji Tuhan lah Sehingga gak pernah Tenang ya Maju terus Tambah terus ya Marius ya Oke lah Tapi Nomor satu ini Penglihatan kita Bertumbuh ya Penglihatan kita Makin mirip dengan malaikat Beli penuh kemuliaan Tuhan Mirip seperti Nabi Nabi itu pelihat Nabi zaman dulu itu Namanya pelihat Karena apa Karena Nabi bisa melihat Hal-hal yang Kita gak bisa lihat Nah Itu sebabnya Nabi Dibilang pelihat Ini Jesaya ini pelihat ini Dia bisa lihat Bahwa langit dan bumi yang sekarang ini Bergerak Menuju langit dan bumi yang baru Itu dia Dan kita harus belajar Punya penglihatan ya Oke Yang kedua Mari kita lihat Setelah Jesaya Matanya Bertumbuh ya Penglihatannya Yang kedua Perhatikan Tuhan punya kebutuhan Di dunia ini Nah ini dia Perhatikan ini Ayat yang ke Berapa ini Utuslah aku Oh ini kok dirinya Jesaya ya Jesaya pasal 6 Ngasih pasal yang itu sama Ya Lihat Tuhan punya kebutuhan Sekarang Kebutuhannya begini Ini Ayat 8 Terlalu pada Erfi Baca yang R-A itu Ayat 8 Jesaya 6 Ayat 8 Jesaya Anam Ayat 8 Beginilah Firman Tuhan Lalu aku Mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan Kutus Dan siapakah yang Mau pergi Untuk aku Maka Sahutku Ini aku Kutuslah aku Ayat 9 Bagian Ayat Lirai Kemudian Firmannya Pergilah Dan katakanlah Kepada bangsa ini Perhatikan ya Ada dua Pergi Katakan Tapi yang pertama disini Siapa Yang akan Aku Utus Artinya Tuhan punya kebutuhan Di bumi ini Saudara jangan pikir Tuhan itu Tidak punya kebutuhan Dia butuh Orang Ya Siapa yang akan Aku utus Bukan dia Bukan dia Tidak bisa memutus Malaikat Waktu Cornelius Karena bumi ini Diserai dengan manusia Waktu Cornelius Tidak mau bertobat Banyaknya Malaikat Bisanya Bikin tobat Si Cornelius itu Tapi Cornelius harus Ngomong sampai terus dulu Eh Malaikat itu Bicara sampai terus Tolong bicara sama itu Kenapa Malaikat Karena bumi ini Untuk kita ini Untuk manusia Jadi tidak bisa Tuhan butuh orang Dia butuh orang Untuk bekerja Di bumi ini Supaya bumi ini Berjalan Menuju langit Dan bumi yang baru Tuhan butuh Saudara dan saya Nah ini yang perlu Kita sadari Tuhan jangan bilang Ah saya ini orang Tidak dibutuhkan Ya mungkin orang lain Tidak butuh saudara Tapi Tuhan butuh saudara Siapa yang akan Kutus Nah ini dia Pertanyaannya Ya Gimana Bisa kita sambut Ini aku Tuhan Kutuslah aku Amin Eh amin Jemba Kau juga harus Dihutus kau Melayani Tuhan Ini aku Tuhan Kutuslah aku Amin Ada orang yang harus pergi Dari rumahnya Pergi ke Sumatera Pergi Beritakan firman Ada orang yang harus pergi Dari Pengerjaan mungkin Bengkel itu Menghalangi Pergi Pergi Ada orang yang harus pergi Bahkan dari dirinya sendiri Orang itu menganggap dirinya Lemah Bodoh Tolol Dia harus pergi dari dirinya yang begitu Dia harus yakin bahwa Dia itu berguna Di mata Tuhan Ya pergi Itu nomor satu Ya Makanya Amalat Agung Nomor satu Pertama pergi dulu Jangan nongkrong-nongkrong terus Di jona aman kita Di rumah kita Di orang enak Memperti Itu agak repot Kami pun repotnya Pergini Enak kan di rumah Di rumah enak Paling enak Kita mau bebas Mau apapun Kalau pergi memang Ada resiko Ada resiko pergi Itu Jangan-jangan Ada maning Jangan-jangan Kita kena Macam-macam Tapi firman Tuhan bilang Ayo Aku butuh orang-orang Yang mau pergi Gimana nih Semuanya lesu Amin Mau pergi Mau pergi Harus ya Pergi kita Sudah gitu Bukan cuma pergi Yang kedua Katakan Jangan pergi Ngatakan yang nanti Yang dikatakan itu Apa yang Tuhan suruh Katakan Ya Kita mau pergi nanti Kita mau katakan Apa yang Tuhan suruh Sampai Saya melihat ini Yang kita katakan ini Sekarang ini Nomor dua nih Para pemenang ini Lidah ini Yang harus Dibutuk Lagi Semuanya Lidah kita ini Memastikan Kita sendiri Ya Mari kita belajar Ya memang Orang yang sempurna itu Yang bisa menguasai Lidah Tapi saya lihat Lidah kita inilah Yang perlu Sehingga kita Mengatakan Kadang-kadang keceplosan sih Ceplosan Tapi Coba dulu Kita belajar Ya Karena Ini masalah pemenang ini Pertama pergi Kedua lidah Ini kalau makanya Masalah keselamatan Juga hati Bukan hanya hati percaya Hati percaya Lidah ini mesti ngaku Kalau lidahnya Nggak ngaku Nggak bisa Jadi Ya Lidah kita Makanya Di saya ini Lidahnya di ini Dikasih apa ini Lidahnya di saya ini Dikasih apa ini Bara api itu Ya Nih Dia bilang Magis bibir Terus Dikasihlah ini Apa Ayat 6 Lihatlah Ini telah menyentuh Bibirmu Jadi Ada Bara api Saya pernah loh Punya pengalaman Nggak tahu ini Pengalaman ini apa Tapi yang jelas Dengan lidah Jadi saya pernah Berdoa Saya pakai minyak 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 Saya Lihat Lihat saya Karena supaya Lihat ini Ngomong jangan yang negatif Terus Langsung Muntah-muntah Atau karena Karena roh kudus Musil setan itu Atau karena Minyak ini yang bau Bikin muntah-muntah Tapi artinya Lidah inilah Yang perlu Bentuk Yang pertama Penglihatan kita Yang kedua Kita pergi Dan lidah kita Katakanlah Katakan Sudah Lidah bilang Aduh Kalau kita sudah Lihat Tuhan Lidah kita ini Seperti lidah Tuhan Kalau kita bilang Kau Paulus bilang gini Waktu orang Lumpu itu Dia lihat Dia sudah lihat Tuhan Dia lihat ini Dia nggak berdoa Minta kesembuhan Berdiri Lidahnya itu langsung Lidiri Berdiri Langsung dia Langsungnya lidah Terintahkan Kadang-kadang Dia juga Ambat Tuhan Dia pernah lihat Disini ada gedung gereja Disini ada nightclub Ya langsung Itu si direktris Lidahnya langsung bilang Bakar itu Betul Malam itu Bakar itu Lidahnya Ngeri Ya Ya Hati-hati loh Apalagi sampai Anak pun Hati-hati Kita harus ucapkan Yang marah pun Boleh Jangan sampai Kita bilang Anak dasar kau Anak Sial Lidah kita Jadi mari kita Bangkit Para pemenang Sampai Tuhan Pergi dan sampai Oke Yang terakhir Ini tadi Yang pertama Penglihatan Nah Torek Betul dulu kita Dalam penglihatan kita Terima Kita harus respon Ini aku Tuhan Utus aku Apa sih diutus Diutus Pergi Dan katakan Yang ketiga Nah disinilah Ini Ini sebenarnya Semuanya ini perlu ya Tapi yang menurut saya Ini apa nih Saya mengatakan ini Keberanian Karena Orang yang diintus Suanda Terus dia kecut Begitu ya Dia takut Nanti gimana kita Nanti Aduh Dan macam Aduh Udahlah Repot kita Keberanian Keberanian ini Memang kadang-kadang Saya lihat Nabi-Nabi juga berani Raja berbordosa Dia berbordosa Dia berbordosa Tunduk Datang Amba Tuhan Juga Berani Jangan nanti Di depan orang kaya Langsung Nggak berani lagi Aduh Jadi keberanian ini Kayaknya Memang harus Kalau yang dua Ini pun Penglihatannya Sudah bagus Dia sudah siap Untuk pergi Tapi di depan pintu Dia takut Beranilah dengan hidup ini Jangan takut Katanya tadi Nggak makan Burung aja Dikasih makan Ya Berani Melangkah Berani Bertindak Kalau enggak Nanti kita Begini terus Tidak Diberkandat Dia memberi dampak Oke lah Jadi tiga hal ini Bangkit Para pemenang Ini tema kita Misi kita Nanti kita bikin Sandu kita Bangkit Lapan Kita membangkitkan Ini dengan cara Permaliki penglihatan Dutus Ya Dutus Tiga harus berani Para pemenang itu Pemberani Sampaikan firman Tuhan Percaya ya Penglihatan saya ulangi lagi Ini langit dan yang baru Ini juga dilihat oleh Johannes Johannes juga Nabi Tuhan Ini Rasul Tuhan Dia lihat Langit dan bumi yang baru Sebagai penutup Ini saya lihat Ini Saya bacakan dulu ya Wahyu 21 Ayat 1 sampai 5 Ini sebagai penutup Ya Ini Tuhan Dan aku melihat Perhatikan ini Ini sama dengan Saya Ini Tuhan Aku melihat Langit yang baru Dan bumi yang baru Wah Ini luar biasa Dan ayat 2 Aku melihat lagi Jerusalem yang baru Wah Turun dari Elohim Dari langit Dia persiapkan Seperti penantin Wanita Luar biasa Dan ayat 4 Yang bilang Maut tidak akan ada lagi Ini 4 dosa Tidak ada lagi Ya Tidak ada lagi Perkabungan Tidak ada Tangis Rasa sakit pun Tidak ada lagi Wah ini luar biasa Penglihatan Langit dan bumi yang baru Amin ya Bahwa kita berjuang Di muka bumi ini Menuju langit Dan bumi yang baru Tidak ada lagi Tau Tidak ada lagi Rasa sakit Kita dipakai Tuhan ini Para pemenang ya Menuju langit Dan bumi Tidak ada lagi Neraka kecar Oh Awas lo ngajar Ngajar Ngeraka kok Kalau orang dibakar Selama lamanya Wah Oh Bakar Satu aja Ada waktunya kok Kalau udah makan Ya sudah Ini katanya Tuhan bakar Orang terus Sini bakar Wah Doktin Gila Jadi Para pemenang Adalah orang-orang Tiga lagi Pertama Melihat Visinya jelas Langit dan bumi yang baru Bumi Penuh kemulian Tuhan Yang terakhir Dia bilang Ini aku Tuhan Otos aku Tuhan Dia mau pergi Tartakan Yang ketiga Ini dia juga berani Nggak apa-apa Puji Tuhan Mari kita bangkit Berdiri Bangkitlah Para pemenang Haleluya Saya nyanyikan dulu Bangkit Seluka Nama Boleh Boleh Bersambahan Ya Amberg Bersambahan Bersambahan Bersambahan